Kali ini kita akan bahas 3 jenis bunyi-bunyian yang keluar dari regulator gas yang mungkin akan membuat kalian bingung apa penyebabnya dan bagaimana solusinya kita mulai dari bunyi-bunyian yang pertama nah bunyi yang pertama adalah bunyi berdesis nah kondisi bunyi berdesis itu dibedakan atas dua hal yang pertama bunyi berdesis yang terjadi apabila kompor menyala dan yang kedua bunyi berdesis yang timbul walaupun kompor tidak menyala nah untuk yang hal pertama apabila terjadi bunyi berdesis pada saat kompor menyala ini adalah sesuatu yang wajar karena apa bunyi berdesis tersebut itu timbul dikarenakan gas mengalir dari tabung ke regulator dan akhirnya bergesekan dengan bagian dalam regulator dan bunyi berdesis ini tidak perlu dikhawatirkan yang penting pastikan satu hal tidak disertai adanya bau gas sedikit pun nah sekarang jenis bunyi yang kedua yaitu berdengung atau berdenging nah untuk berdengung atau berdenging ini juga dibagi atas dua hal yang pertama kalau regulator sudah berumur di atas dua atau tiga tahun penyebab berdengung atau berdenging bisa jadi disebabkan adanya kotoran yang masuk ke dalam regulator atau mungkin regulator di bagian dalam sudah berkarat nah cara untuk mengatasinya adalah coba kalian lepas regulator dari tabung gas kalian buka penutupnya di bagian atas kalian bersihkan atau boleh juga kalian pukul dengan menghadap regulatornya ke bawah seperti ini pukul kurang lebih sekitar dua sampai tiga menit nah lalu bagaimana kalau permasalahannya masih sama nah kalau permasalahannya masih sama ini berkaitan dengan regulator yang umurnya belum sampai dua tahun atau mungkin regulator baru ada permasalahan pada memberat reducer nah saya yang untuk kasus berdengung atau berdenging yang seperti ini tidak bisa diperbaiki sendiri kalian harus hubungi service center dari regulator tersebut ya lanjut untuk bunyi yang ketiga yaitu bunyi besi beradu nah untuk yang ketiga ini bunyi tersebut itu biasanya disebabkan oleh gotri atau safety ball atau pelor yang beradu di bagian dalam nah di beberapa regulator bertekanan rendah biasanya safety ball atau pelor pengaman atau gotri memang selalu bergerak berdasarkan takaran dari memberat makanya akan selalu beradu nah apakah hal ini patut untuk dikhawatirkan jawabannya tentu tidak karena nggak akan mempengaruhi performa dari regulator tersebut nah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat jumpa lagi kita di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati